Bagaimana cara mencintai uang dan dirinya sendiri? Mengejek Allah, melawan orang tua, dan tidak tahu berterima kasih kepada mereka. Jadi, melawan orang tua dan tidak tahu terima kasih kepada orang tua. Kemudian, benar-benar jahat katanya. Ayat yang ketiga dikatakan, mereka akan keras hati dan tidak pernah mau mengalah kepada orang lain. Mereka terus-menerus berdusta dan berbuat onar, dan kebejatan moral bagi mereka menjadi soal yang biasa. Mereka akan bersifat kasar dan kejam, dan mengejek orang-orang yang berusaha berbuat baik. Jadi, bahkan kebaikan itu dianggap sebagai sebuah kondisi yang abnormal. Mohon maaf, slide-nya di sana apa? Bergerak-gerak ya? Berubah-berubah enggak ya slide-nya di sana? Enggak ya? Oke. Kemudian, ayat yang keempat dikatakan, mereka akan menghianati teman-teman mereka. Jadi, banyak orang tidak setia kawan. Mereka pemarah, besar kepala, dan lebih suka berfoya-foya daripada berbakti kepada Allah. Yang kelima, dikatakan memang mereka akan pergi ke gereja, tetapi sebenarnya tidak mempercayai apa yang mereka dengar. Janganlah tertipu oleh orang-orang semacam itu, katanya. Jadi, ya, kalau dalam terjemahan baru, kita lihat secara lahiriah, mereka menjalankan ibadahnya, datang ke gereja, ikut ibadah, tapi pada hakikatnya, memungkiri kekuatannya. Enggak mengakui bahwa firman Allah sungguh-sungguh punya kekuatan dan punya kuasa. Kita diminta untuk menjauhi orang-orang seperti itu. Ayat yang ke-6 dikatakan, Mereka adalah orang yang dengan cerdik menyelinap ke dalam rumah orang lain, bergaul dengan perempuan-perempuan bodoh yang penuh dosa, serta mengajarkan doktrin-doktrin baru kepada mereka. Dan guru-guru sesaat ini menentang kebenaran, sama seperti Yanis dan Yambres, menentang Musa. Mereka berpikiran kotor dan terputar balik, serta sudah murtad dari iman Kristen. Jadi, kelihatannya pengen diajar, namun enggak bisa kenal kebenaran itu. Dalam 2 Timotius 4, ayat yang ke-3, akan datang waktunya orang-orang tidak dapat lagi menerima yang namanya ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga mereka. Jadi, mereka mau dengar apa yang menurut mereka enak saja buat telinga. Jadi, maunya cuma yang indah-indah saja. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi, firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kondisi manusia di akhir jaman ini. Dan kita bisa lihat di sekeliling kita. Nah, oleh karena itu kita harus belajar, penting banget buat kita untuk menyadari bahwa firman Tuhan itu sungguh-sungguh punya kuasa untuk mengubahkan kehidupan setiap kita. Untuk menghadapi tantangan jaman ini. Untuk berespon dalam kondisi di mana akhir jaman ini dunia semakin jahat, dunia semakin gelap, dunia semakin kelam. Banyak orang yang semakin, orang-orang kebanyakan semakin sesat. Bahkan firman Tuhan berkata di angkatan yang sesat dan bengkok hatinya. Jadi, dunia semakin lama, semakin gelap, semakin kita berharap sesuatu kepada dunia ini, semakin banyak kita akan mengalami kekecewaan demi kekecewaan. Karena memang firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita. Nah, cara kita belajar kebenaran firman seharusnya adalah bukan seperti ini. Di mana kita mengadopsi ilmu-ilmu lain atau pengetahuan-pengetahuan lain dan memaksakannya atau kita mencari atau berusaha mencari ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang cocok dengan firman untuk kemudian kita terapkan. Seharusnya bukan dari nilai-nilai yang ada dari luar, kemudian kita paksakan untuk kita masukkan ke dalam firman, baru kemudian kita terapkan. Seharusnya bukan seperti itu. Tetapi seharusnya firman Kristus yang menjadi dasar untuk kita melihat segala sesuatunya. Karena itu diperlukan kerendahan hati, diperlukan satu kemauan dari setiap kita untuk belajar menaklukkan pikiran, perasaan, kehendak, dan hati kita pada kebenaran firman Kristus. Untuk belajar melepaskan apapun yang sudah kita ketahui selama ini, kadang-kadang banyak nilai-nilai yang kita anggap benar yang ternyata tidak sesuai dengan kebenaran firman. Makanya waktu kita belajar kebenaran firman, kita harus belajar sungguh-sungguh melihat apa yang firman Tuhan katakan untuk kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Dan bukan sebaliknya kita melihat kehidupan dan kita memaksakan firman untuk sesuai dengan nilai-nilai apa yang kita dapatkan. Kalau Pak Susilo pernah menyampaikan juga sebelum-sebelumnya, kita lihat banyak kesaksian orang-orang di sekeliling kita mungkin, tapi jangan biarkan kesaksian-kesaksian dari orang-orang di sekeliling kita kemudian menjadi doktrin. Sekalipun itu adalah kesaksian orang percaya yang kelihatannya oke, tapi jangan biarkan kesaksian dari orang-orang tersebut pada akhirnya menjadi doktrin kita dan posisinya jadi lebih tinggi daripada kebenaran firman. Tapi kita harus menempatkan kebenaran firman yang tertinggi di atas segala-galanya. Baru kita bisa cek bahkan apakah kesaksian orang kemudian sesuai atau enggak dengan kebenaran firman. Jadi dasar utamanya adalah kebenaran firman dan bukan pendapat orang ataupun pendapat kita sendiri. Kenapa sih kita kok perlu pengajaran? Tadi kita sudah belajar kondisi manusia di akhir jaman, di mana orang-orang akan mencintai dirinya sendiri, orang-orang akan cenderung untuk menaksirkan firman, memilih-milih sesuka-sukanya. Nah, pilih ayat-ayat yang enak-enak saja, yang bagus-bagus didengar. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa Alkitab itu berisi firman Allah. Jadi mereka bukan mengatakan bahwa Alkitab itu adalah firman Allah, tetapi Alkitab itu berisi firman Allah. Artinya apa? Mereka mulai memilah-milah mana-mana yang merupakan firman Allah dan mana-mana yang bukan firman Allah yang berarti harus dikeluarkan dari Alkitab. Padahal sebenarnya Alkitab itu adalah firman Allah. Jadi Alkitab bukan hanya berisi. Kalau berisi kan berarti ada sebagian yang firman Allah, ada yang sebagian yang bukan. Sementara Alkitab itu adalah 100% firman Allah. Jadi kalau kita lihat di 2 Timotius 3, kita lihat di 2 Timotius 4, ayat 3-4, tadi kita sudah bacakan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sesat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Mereka memuaskan keinginan telinganya, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi mereka akan mencari firman yang enak bagi dirinya, baru menganggap itu sebagai firman Allah. Kita juga perlu belajar firman, kenapa? Karena iblis juga pakai firman. Kita tahu pada saat iblis mencoba Yesus, sesudah Yesus berpuasa 40 hari, iblis itu memakai firman. Semua yang iblis katakan itu precise dengan firman. Nah, iblis juga berusaha untuk menipu kita. Kita lihat di Matius 4, ayat 6, waktu iblis mencoba Yesus, selalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, Yesus suruh menjatuhkan diri, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintah melekat-melekatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Jadi iblis juga pakai firman untuk mencoba Yesus. Di Efes 6, ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi sebenarnya saat ini iblis sudah tidak punya puasa atas kehidupan kita, orang-orang percaya. Tetapi iblis yang bisa iblis lakukan hanyalah menipu muslihat, atau menipu kita, membohongi kita seolah-olah dia masih punya puasa. Makanya dia itu seperti singa yang berjalan mengaum-ngaum. Dia cuma bisa mengaum saja, dia cuma bisa nakut-nakutin, tapi dia tidak bisa menggigit, tapi dia cuma bisa mengaum saja. Kemudian di luar sana banyak sekali pengajaran-pengajaran palsu dan kosong yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Contohnya adalah horoskop, rasi bintang. Banyak orang percaya pada siyo-siyo. Kalau bangun rumah harus begini, begitu, hari-hari baik, hari buruk. Kemudian kalau bintang tertentu, bagusnya di mana, jeleknya di mana, dan lain sebagainya. Banyak sekali pengajaran-pengajaran kosong dan palsu. Kalau sedua ayat 8 dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Banyak sekali nilai-nilai salah yang kita terima secara turun-menurun. Banyak sekali nilai-nilai salah yang kita dapat dari leluhur kita yang terus-menerus diturunkan. Contohnya kayak waktu ulang tahun, makan mie dibilangnya katanya kalau makan mie itu umurnya panjang. Kayak mie gitu ya, panjang. Kalau memang mie benar-benar bisa bikin panjang umur karena panjangnya mie-nya, harusnya pada saat makan mie nggak boleh dikunyah ya. Harusnya langsung ditelun gitu. Karena kan supaya panjang terus gitu. Tapi kan nggak gitu. Kenapa nggak seperti itu? Maksudnya banyak hal juga yang sebenarnya nggak make sense gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat gimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan umur panjang itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan makan mie gitu ya. Kalau kita lihat supaya kita bisa dapat umur panjang dalam Amsal 3 ayat 16 dikatakan, Amsal 3 mulai dari ayat yang 13 ya, sampai di 18 dikatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang beroleh kepandayan, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang katanya, kepadanya akan disebut berbahagia. Jadi, supaya bisa memiliki umur yang panjang, itu harus ada hikmat gitu ya. Nah, gimana caranya bisa mendapatkan hikmat? Dalam 2 Timotius 3 ayat 15 dikatakan, Ingatlah juga bahwa dari kecil kau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu, dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Jadi, kalau kita mau memperoleh hikmat, caranya adalah belajar firman. Kalau kita mau memperoleh hikmat, caranya belajar firman. Gimana caranya supaya kita bisa panjang umur? Perolehlah hikmat. Gimana caranya kita bisa memperoleh hikmat? Belajarlah kebenaran firman. Jadi, Alkitab memberikan kepada kita rahasia kehidupan yang benar, yang kita bisa jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Dan cara kita memperoleh hikmat, beradalah di dalam Kristus. Dalam 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, dan menguduskan, dan menebus kita. Jadi, kalau kita mau dapat hikmat, ya berada di dalam Kristus. Berada di dalam Kristus, belajar kebenaran firman. Supaya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan pribadinya. Kemudian, kenapa kita perlu pengajaran? Karena ada penyesatan yang terserubung, dan ada injil yang lain. Kita lihat di Galatia 1 ayat 6 sampai 7, Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu ajaran injil yang lain. Yang sebenarnya bukan injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu, dan yang bermaksud untuk memutar balikan injil Kristus. Jadi, banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk memutar balikan injil ini. Dalam kisah para Rasul 20 ayat 24 dikatakan, Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada aku, untuk memberi kesaksian tentang injil kasih karunia Allah. Jadi, banyak sekali orang menyampaikan injil yang lain, yang berdasarkan pada perbuatan kita, bahwa kita diselamatkan bukan hanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan, tetapi kita harus melakukan, harus berbuat, harus dilengkapi dengan perbuatan. Tetapi, sebenarnya injil yang benar adalah injil di mana Kristus menyelamatkan kita. Dan karena kita sudah diselamatkan, maka itu kita melakukan perbuatan-perbuatan yang besar untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi, banyak sekali penyesatan yang terselubung dan memberikan kepada kita injil-injil yang lain, yang sebenarnya bukan kabar baik. Ibrani 13 ayat yang 9 dikatakan, Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing, sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan macam, aturan-aturan makanan macam itu. Nanti kita akan belajar lebih jauh ya, nanti tentang hukum Taurat, bagaimana hubungan antara perbuatan dengan, dan bagaimana kita bisa diselamatkan, dan bagaimana nanti kita melihat hukum Taurat, bagaimana kita juga akan melihat atau menempatkan perbuatan kita, itu ada di mana, itu di kelas-kelas berikutnya kita akan belajar lebih jauh, mungkin ada sebagian yang sudah mengulang kelasnya yang sudah tahu juga ya, nanti kita akan lihat lebih dalam di sana. Kemudian, nah, dalam Kisah Rasul 2, ayat 42-43, kita tahu bahwa dalam jemaat mula-mula, dalam jemaat mula-mula, apa sih yang mereka lakukan? Jemaat mula-mula ini yang mereka lakukan adalah mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi, kalau kita lihat, esensi dari gereja, ya kemarin kami ada pertemuan, kita diskusi di sana, Pak Gembala juga sampaikan, bahwa sebenarnya esensi dari gereja, gereja itu bukan berbicara tentang gedung, Bapak-Ibu Saudara, gereja itu bukan berbicara tentang, yang selama ini kalau kita dengar, gereja terbakar, gitu ya. Gereja terbakar itu artinya, gedung gerejanya terbakar. Padahal sebenarnya arti dari gereja itu sendiri, itu adalah eklesia, itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar, orang-orang yang dipisahkan dari dunia ini, yang dipanggil keluar untuk memberitakan injil kerajaan sorga. Jadi, sebenarnya kalau kita mau tanya, siapa itu sebenarnya gereja? Gereja itu adalah setiap kita. Nah, kalau kita lihat, dan kita lihat perkembangan zaman saat ini, kalau kita lihat COVID-19, banyak orang mengatakan ini sebagai satu masalah besar, namun di sisi lain, kita juga bisa melihat bagaimana penyebaran injil belakangan ini, hari-hari ini, justru bisa tersebar luas dengan begitu terbuka, dengan begitu terbuka, dan kita bisa berkumpul, contohnya seperti malam ini, kita bisa berkumpul dari berbagai macam denominasi, dari berbagai macam gereja, dari berbagai macam tempat, tidak ada lagi yang bisa membatasi kita, tidak ada lagi yang bisa membatasi kita untuk belajar kebenaran firman. Nah, kalau kita lihat, justru dengan adanya pandemi ini, yang mungkin orang dunia melihatnya sebagai sebuah hal yang tidak menyenangkan, namun di sisi lain, kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, kita bisa melihat bahwa sebenarnya hari-hari ini adalah peluang bagi setiap kita untuk kita bisa kembali kepada esensi gereja itu sendiri. Kalau kita lihat gereja di jemaat mula-mula, itu adalah bicara tentang bagaimana mereka bertekun dalam pengajaran rasul, yaitu kebenaran firman yang diberitakan, dan dalam persekutuan, jadi ada persatuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Nah, ketika itu terjadi, berkumpul, bersatu hati, ada persekutuan, ada pengajaran firman di sana, yang terjadi adalah banyak mujizat dan tanda yang menyertainya. Nah, kalau kita lihat tadi, keadaan manusia pada akhir zaman, di mana anak-anak banyak yang nggak taat sama orang tuanya, manusia akan cenderung mencintai dirinya sendiri, nggak berontak sama orang tuanya, nggak tahu terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat, untuk menghadapi kondisi manusia pada akhir zaman, memang yang terbaik saat-saat ini adalah kita kembali kepada esensi di mana gereja harus berfungsi dengan semestinya. Apa sih yang dimaksud gereja berfungsi dengan semestinya? Gereja seharusnya bukan dimulai pada saat kita pergi ke gedung gerejanya. Tetapi gereja itu dimulai dari orang-orang yang dipanggil keluar, yang melayani di mana dia berada. Kalau saat ini kita stay at home, kita ada di rumah gitu ya, mulai bertekun dalam pengajaran rasul, dalam persekutuan, berkumpul bersama-sama, ada kesatu hatian, di mana hati anak-anak akan kembali kepada bapak-bapaknya, dan di mana di situ ada berita firman, ada injil yang disampaikan. Nah pada saat itu terjadi, maka mujizat dan tanda itu akan dinyatakan. Ada kuasa yang tidak terbatas, yang akan dinyatakan justru di tengah-tengah kondisi saat ini. Jadi kami kemarin bicara, jadi ada dari Pak Gembala, itu ada nilai, ada hal yang baru, yang dibukakan, yang luar biasa banget, yang saya sendiri secara pribadi, saya merasa benar banget, ini adalah kebutuhan zaman ini. Nggak ada yang lain gitu ya. Karena kenapa kadang-kadang, tanpa disadari, kayak saya sendiri, pengalaman saya sendiri, kadang-kadang saya terlalu sibuk melayani, melayani dalam tanda kutip, saya pikir itu adalah sebuah pelayanan ya. Saya pergi ke gereja, saya pergi ke gereja, saya melayani di sana, saya memberitakan firman di sana, dalam seminggu mungkin sekitar tiga hari gitu ya, dua sampai tiga hari. Nah, tanpa saya sadari, anak-anak saya saya tinggalkan. Tanpa saya sadari, keluarga saya, jadinya nggak punya waktu untuk quality time gitu. Tetapi ketika kita kembali kepada esensi, di mana sekarang kita banyak untuk stay at home ya, banyak, dulu ketika libur, pikirannya pengennya keluar dan menghabiskan waktu untuk jalan-jalan. Jalan-jalan, tapi karena saat ini, karena pandemi ini, kita diminta untuk stay at home di rumah, dan di situ kita belajar untuk membangun mesbah keluarga, kita lebih tekun lagi untuk mesbah keluarga, lebih sering lagi berkumpul, lebih sering lagi ngobrol-ngobrol, lebih sering lagi bertukar pikiran, lebih sering lagi sharing kebenaran firman. Itu ada perubahan yang sangat luar biasa yang terjadi, di mana kasih dari seluruh anggota keluarga juga semakin luar biasa, kemudian bonding juga semakin erat gitu ya, rasa kedekatan antara masing-masing anggota keluarga semakin erat. Dan kami menikmati banyak mujizat dan tanda, banyak pola pikir yang diubahkan, banyak hal yang diubahkan gitu ya, kemalasan juga semuanya bisa diterobos gitu ya, karena ketika kita berjalan bersama-sama, berjalan bersama-sama, berkumpul bersama-sama, itu ada kekuatan yang sangat powerful. Ada kekuatan yang sangat powerful. Jadi inilah saatnya untuk kita bisa kembali kepada esensi, bertekun bersama dalam pengajaran firman, dalam persekutuan, berkumpul untuk memecahkan roti, mengingat kembali, memecahkan roti itu adalah mengingat kembali pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang telah menebus dosa dan pelanggaran setiap kita mengucap syukur atas apa yang Yesus lakukan bagi setiap kita pribadi lepas pribadi, dan disanalah mujizat dan tanda dinyatakan. Ada perubahan yang terjadi, perubahan secara luar biasa yang terjadi. Kalau kita lihat apa yang terjadi setelah Pentecostal, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan roh kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Yang kami rasakan juga demikian ya, ketika kita berkumpul, bersehati bersama-sama dalam pengajaran rasul-rasul, berdoa bersama, sama-sama merenungkan kebenaran firman Kristus, di sana kami jadi lebih mengerti esensi dari kehidupan ini. Hidup ini bukan berbicara tentang hal-hal yang dulu kami anggap penting, hal-hal yang dulu mungkin dianggap prioritas, itu bergeser semuanya. Jadi semuanya jadi nggak penting. Tidak ada yang lebih penting daripada kebenaran firman Kristus, dan tidak ada yang lebih penting daripada memakai waktu-waktu yang ada hari-hari ini untuk memberitakan kebenaran firman Kristus. Kami jadi semakin sadar bahwa hidup ini singkat, hidup ini kita nggak pernah tahu kapan akan berakhir, dan kami jadi semakin tahu prioritas di dalam kehidupan ini, bahwa kita ada untuk memberitakan kebenaran firman. Dan saya juga melihat, mendengar banyak sekali kesaksian-kesaksian yang luar biasa bagaimana kasih Kristus bisa mereka rasakan, bisa dirasakan oleh masing-masing anggota keluarga, karena saya di rumah lumayan rame ya, dan saya senang banget di rumah itu rame banyak orang, karena memang itu kerinduan kami. Jadi di rumah ada saya, suami, saya sendiri ada tiga orang anak, anak saya yang pertama 16 tahun, yang kedua itu 11 tahun tahun ini, dan yang bungsu itu setahun 4 bulan. Jadi ada anak-anak kami, kemudian ada kakak ipar saya, ada kakaknya suami saya, kemudian ada anaknya, ada anaknya dari kakak ipar saya, yang tinggal di sini juga, kemudian kebetulan lagi liburan, dan tinggal di sini bersama-sama dengan kami, dan justru kami lagi bujuk-bujuk nih, supaya mau di sini terus gitu. Kemudian juga ada anak dari om saya, yang juga tinggal di sini, kemudian ada anak rohani saya, juga tinggal sama-sama dengan kami. Jadi kita total ada 10 orang, ini sebenarnya rame di belakang, cuma pada ngumpet, tapi mereka pada dengar. Jadi setelah kita sharing, setelah kita mesbah keluarga, maksudnya kita semakin rajin lah ya, mesbah keluarga tadinya pernah ada, memang tapi kadang on, kadang off gitu, tapi ketika kita semakin intens, kita beribadah bersama-sama di rumah, itu banyak sekali perubahan-perubahan yang kami alami bersama-sama. Kami sama-sama menikmati kasih dan kemurahan Tuhan, kami sama-sama diubahkan, banyak pola pikir kami yang diubahkan, dan kami sama-sama menikmati bagaimana Tuhan menjamah kehidupan masing-masing pribadi, lepas pribadi, dan kami juga sama-sama menikmati bagaimana Tuhan bisa mengubahkan pola pikir kami, dan iman kami semakin bertumbuh di sana. Jadi ada kekuatan yang begitu powerful, ada perubahan yang begitu luar biasa, dan kayak saya sama anak-anak juga, terus terang jadi semakin bonding, jadi semakin dekat, kayak saya dulu sama anak saya yang pertama kadang-kadang suka jarang ngobrol, karena dia terlalu, karena dia kadang suka ngabisin waktunya sendiri di kamar, gitu. Tetapi setelah kami banyak sharing firman, gitu ya, jadi semakin bonding, semakin dekat, gitu. Keluarga satu sama lain jadi lebih saling memperhatikan, lebih saling menyayangi, dan semakin erat, gitu. Jadi memang ada kuasa yang sungguh-sungguh luar biasa dari kebenaran firman yang disampaikan. Ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Nah ini, yang jadi masalah pada orang di akhir jaman, tadi kita lihat, banyak sekali orang yang gak mau tunduk, gak mau tunduk sama orang tua, manusia cenderung mencintai dirinya sendiri, jadi hamba uang, terlalu cinta sama uang, membual, menyombongkan diri. Kemudian, pemfitnah, berontak sama orang tuanya, gak tahu terima kasih, gak peduli sama agama. Tetapi ketika kebenaran firman itu disampaikan, ada hati yang diubahkan, ada kesehatian, tidak lagi mementingkan diri sendiri, tidak lagi berfokus pada diri sendiri, fokusnya berubah. Bukan lagi aku yang jadi utama, tetapi kita, tetapi Kristus jadi yang terutama di atas segala-galanya. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan kami juga mengalami bagaimana yang tadinya, anak-anak kami gitu ya, mikir kalau mereka punya apa-apa, mereka punya uang, mereka punya apa, mereka maunya mereka simpan sendiri untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Tapi ketika kebenaran firman itu disampaikan, kami agung sekali dengan melihat bagaimana cara Tuhan mengubahkan hati mereka, tanpa kami harus berkata-kata gimana-gimana, tanpa kami harus mengatakan bahwa, eh kamu itu harus memberi loh, tanpa kami harus mengatakan, seperti memerintahkan ya, memerintahkan bahwa mereka itu harus memberi dan lain sebagainya. Cukup dengan menyampaikan bahwa Yesus sudah memberikan nyawanya yang begitu berharga, mati bagi setiap kita di atas segala salib. Dan karena Dia sudah memberikan nyawanya bagi kita, kita sekarang hidup bukan punya kita lagi, kita hidup untuk memuliakan Allah. Tiba-tiba kami kaget gitu. Tahu-tahu anak kami yang tadinya sangat hitung-hitungan, matematikanya kencang, kalkulatornya kencang banget. Tahu-tahu Dia mulai memberi gitu. Tahu-tahu mulai, mulai apa yang Dia punya, bukan lagi buat Dia gitu. Dia mulai mau memikirkan orang lain, mulai mau membagi apa yang Dia punya. Jadi segala sesuatu, kepunyaan mereka bersama, sudah tidak lagi berfokus pada dirinya sendiri. Dan dengan kuasa yang besar, Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka juga mulai merasakan di tempat kerja mereka, di sekolah mereka, ketika kami sampaikan bahwa, kami selalu tekankan kepada anak-anak bahwa, nah kami nggak bisa kasih warisan apapun yang berupa harta sama kalian, tapi warisan yang terbaik, yang kami miliki di dalam hidup ini. Jadi kalian jangan pernah harapkan materi dari kami, tapi warisan yang bisa kami berikan kepada kalian, cuma satu, yaitu Yesus Kristus dan kebenaran firmannya. Itu aja. Kalian pegang sampai kapanpun. Dan ketika mereka menghadapi masalah di sekolah, ketika mereka menghadapi masalah di tempat kerja mereka, cuma nama Yesus yang kami sampaikan. Dan mereka mengalami perubahan. Banyak sekali pola pikiran mereka yang diubahkan. Mereka jadi menyadari bahwa rezeki mereka bukan hanya dari tempat di mana mereka kerja, mereka juga mulai menyadari bahwa, ketika mereka dalam tanda kutip mungkin bisa gagal di sekolah menurut kacamata dunia, tetapi mereka bisa melihat bahwa Tuhan punya rencana yang jauh melampaui dari apa yang dapat mereka pikirkan dan dari apa yang dapat mereka rencanakan selama ini. Jadi, dengan kuasa yang besar, ada kuasa yang besar. Ada kuasa yang sungguh-sungguh besar. Karena itu, kalau kita melakukan ibadah bersama-sama dengan keluarga, setiap gereja berfungsi untuk memberitakan kebenaran firman Kristus, ada kuasa yang besar. Dari kebangkitan Tuhan Yesus, dari berita firman yang disampaikan, ada kuasa yang besar. Dan kita semua, dan kalau ini rasul-rasul lain, mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Dan kita semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Semakin hari, cuma bisa takjub, kagum, melihat bagaimana, emis ya, melihat bagaimana Tuhan mengubahkan segalanya menjadi begitu. Ini keadaan jemaat mula-mula, bersama-sama, bertekun, kata kuncinya bersama-sama. Ingat bahwa Yesus pergi kepada Bapak supaya setiap kita, anak-anaknya yang percaya, bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Untuk melakukan pekerjaan yang besar, nggak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Kalau kita lakukan pekerjaan sendiri-sendiri, hasilnya kecil, dampaknya kecil. Tapi ketika kita bersama-sama, wow, itu powerful banget. Ada kekuatan yang luar biasa dari bersama-sama. Tapi kemarin kami juga ada sharing-sharing ya. Ada kekecewaan dari anggota-anggota gereja. Ada kekecewaan, anak-anak kami sampaikan bahwa mereka kecewa melihat gereja, di mana gereja sekarang bukannya sama-sama bergandengan tangan sebagai satu tubuh Kristus, tetapi justru saling menyerang, saling menjatuhkan, saling menganggap doktrinnya sendiri lebih utama dibandingkan yang lainnya. Saling meninggikan diri, saling menganggap yang lebih hebat daripada semuanya. Sayang banget, sayang banget. Padahal sebenarnya, kalau anak-anak Tuhan mau bersatu hati bergandengan tangan untuk menyelesaikan visi yang besar, yang dari Tuhan, ini hasilnya pasti akan sangat luar biasa. Kalau masing-masing pribadi lepas pribadi menjalankan fungsinya sebagai gereja di tempat dimanapun dia berada, di lingkungan kerjanya, di lingkungan, di keluarganya pertama-tama ya, di lingkungan kerjanya, dan dimanapun dia berada, dia berfungsi sebagai gereja, dan bersama-sama bergandengan tangan, memberitakan kebenaran firman ini, wah ini pasti hasilnya, dampaknya akan sangat powerful. Bersama-sama sehati, bertekun, tekun dalam artian mengulang-ulang segala sesuatunya, lakukan berulang-ulang, ketekunan itu bicara tentang kesetiaan, bicara tentang kedisiplinan, jadi walaupun kadang-kadang gak enak, kadang kami ada kemalasan juga ya, mau apa namanya, kalau misalnya kami mau ibadah sama-sama tuh, kadang-kadang di awal-awal dulu tuh, aduh, nanti deh, aduh, ngantuk, aduh, lagi gini, lagi gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ketika kita mau saling bersama-sama, mendisiplin diri, bersama-sama memaksa diri gitu ya, bersama-sama bertekun dalam pengajaran ini, kita akan melihat hasilnya. Kemudian bersama-sama bersahati, tadi udah disampaikan ya, kalau kita bersama-sama bersahati, bukan saling serang, jangan terlalu sibuk melihat kekurangan orang lain, tapi sibuklah lihat kelebihan orang lain, di mana kita bisa bersinergi, di mana kita bisa bersatu, bersama-sama untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan yang sangat besar ini. Ada pekerjaan besar yang menanti kita. Kemudian bersama-sama berdoa, ada kuasa, doa orang benar, besar kuasanya. Siapa sih orang-orang benar? Orang-orang benar itu kita, setiap kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, anak-anak Tuhan yang sudah dibenarkan oleh pengorbanan darah Yesus. Waktu kita bersama-sama berdoa, itu ada kekuatan yang sangat powerful. Kemudian bersama-sama bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. berita firman, kita sama-sama merenungkan, kita sama-sama belajar dalam pengajaran rasul-rasul ini. Dalam Ibrani 4, ayat 12-13, dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, nah ini luar biasa banget ya, hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, Bapak Ibu Saudara, sendi-sendi dan sung-sung. Ia sanggup membedakan mana sih yang pertimbangan-pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu mahluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Kalau orang, misalnya ya, seorang laki-laki gitu ya, seorang laki-laki lihat cewek lewat, lalu, mohon maaf, misalnya, langsung diperkosa, misalnya. Laki-laki itu bisa langsung dijatuhi hukuman. Betul ya. Langsung bisa dijatuhi hukuman. Tetapi, kalau laki-laki itu tidak melakukan tindakan itu secara real, tetapi dia memikirkannya di dalam pikirannya dia, enggak ada satu orang pun yang bisa memenjarakan. Enggak ada satu pun yang bisa menjatuhkan hukuman. Tetapi firman Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Kita akan belajar beberapa hal ya, tentang betapa pentingnya firman Kristus bagi kehidupan kita. jadi firman Kristus itu pentingnya, benar-benar penting sebenarnya bagi kehidupan umat percaya. Dan sayang banget, saya sendiri menyesal banget ya, karena kenapa saya sendiri jadi Kristen sebenarnya sudah seumur hidup ya, mulai dari saya lahir sampai saat ini. Tapi saya nyesal banget karena saya itu baru benar-benar belajar firman, baru belajar firman benar-benar itu setelah ketemu dengan new life. kurang lebih sekitar sembilan setengah tahun yang lalu. Jadi, saya menghabiskan waktu saya mengejar hikmat, mengejar hikmat, berusaha untuk mencari pengetahuan dari sumber-sumber lain gitu ya, yang beredar luas di dunia ini. Sebenarnya jiwa saya haus, yang saya tahu jiwa saya haus dengan kebenaran. Tetapi, saya baru ketemu bahwa sebenarnya yang punya kuasa itu adalah hanya satu nama, yaitu nama Kristus yang adalah nama di atas segala nama. Dan dia sudah meninggalkan kepada kita firmannya yang sungguh luar biasa, yang menuntun kita kepada kebenaran. Jadi, kenapa sih firman Kristus begitu penting ya? Karena firman Kristus itulah satu-satunya yang memerdekakan kita. Dan kita akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Dan ketika anak itu memerdekakan kita, maka kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi, firman Kristus itulah yang memerdekakan kita. Kemudian, firman Kristus itu menimbulkan iman dalam hati kita. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus, semakin sering kita mendengarkan kebenaran firman Kristus, semakin kita heran. Kita melihat kok kita bisa berubah segalanya. Kita tidak tahu kapan itu persisnya terjadi. Tapi tiba-tiba banyak hal yang berubah. Tiba-tiba keadaan seolah-olah tidak karu-karuan, keadaan seolah-olah kacau, tapi entah kenapa kita seperti punya sudut pandang yang lain dalam melihat segala sesuatunya. Itu artinya iman kita sudah bertumbuh tanpa kita sadari. Ketika kita terus-menerus mendengar kebenaran firman Kristus. Dalam Roma 1, ayat 17, kita tahu bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang memerdekakan. Injil itu adalah kekuatan punya power, powerful banget. Kita jadi kuat untuk menghadapi persoalan di dalam kehidupan ini, di dalam dunia yang kondisi manusia akhir jaman yang begitu kacau dan begitu enggak karu-karuan. Tetapi ketika kita punya pegangan kebenaran firman, kita akan menjalani kehidupan yang benar-benar berbeda dari apa yang kita jalani sebelumnya, sebelum kita mengenal firman. Kita akan memiliki sudut pandang yang benar-benar berbeda dari apa yang kita miliki sebelumnya. Karena memang punya kekuatan. Injil itu adalah kekuatan, dinamis, seperti dinamik, kekuatan yang meledak, yang punya daya ledak yang luar biasa besar. Ada kekuatan yang luar biasa ketika kita belajar kebenaran firman. Kemudian Injil itu memberikan kepada kita hikmat, menuntun kepada keselamatan di dalam Kristus. Kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 15, Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi bukan hikmat yang kosong, hikmat-hikmat dari dunia ini, tetapi hikmat yang memimpin kita, yang menuntun kita kepada keselamatan. Hikmat yang menuntun kita menjalani kehidupan di dunia ini dan ada kepastian kehidupan nantinya sesudah kita selesai dari dunia ini. Kemudian kebenaran firman Kristus ini mengajar kita menyatakan kesalahan tadi yang bisa memisahkan antara sum-sum dan seni-seni. Memperbaiki kelakuan kita, mendidik kita di dalam kebenaran. Kita lihat di dalam ayatnya 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang di ilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, bisa memisahkan antara mana yang pertimbangan kita, untuk mendidik orang di dalam kebenaran, sehingga kita bisa berjalan di dalam kebenaran. Tadi dikatakan sanggup memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. bisa bisa menusuk teramat dalam. Itu memang luar biasa banget, sangat powerful banget kebenaran firman itu. Jadi, mendidik kita di dalam kebenaran, bisa tahu mana yang kedagingan kita, keinginan daging, mana-mana yang benar-benar dari Tuhan. Bisa mendidik kita di dalam kebenaran itu sendiri. Bisa menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan kita. Kemudian, memperlengkapi manusia kepunyaan Allah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Dari Injil, kita tahu, dari kebenaran firman yang diajarkan, kita tahu bahwa kita diselamatkan memang bukan karena perbuatan, kita diselamatkan murni, karena kasih karunia Allah, hubungan kita dengan Allah sudah 100% sempurna, sudah selesai. Maksudnya, sudah selesai, kita ditebus, tidak ada lagi penghukuman. tetapi kita juga diajarkan bahwa hubungan kita dengan sesama manusia itu masih tetap harus kita jalankan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Karena memang dari awalnya kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Kita diperlengkapi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik untuk memuliakan nama Tuhan. Kita lihat di 2 Timotis 3, ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Kita memang sudah diciptakan dalam Prisus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Kemudian, menumbuhkan damai sejahtera. Kita coba lihat di Isaiah 32. Isaiah 32. ayat yang ke-17. Dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi, ketenangan, ketentraman, dan damai sejahtera kita tidak lagi mudah digoyang-goyang dan tidak lagi mudah diombang-ambingkan oleh keadaan. Sekalipun dunia boleh berkata segala sesuatunya buruk, misalnya, tetapi damai sejahtera kita, ketika kita tahu kebenaran firman Kristus, disitulah tumbuh damai sejahtera. saya ingat beberapa waktu yang lalu ada satu peristiwa yang membuat benar-benar saya merasa sedih banget karena ada orang tua saya ditipu, sempat ditipu dan bisa mengakibatkan beliau sampai kepada dipenjarakan kalau masalah itu tidak diselesaikan. Jadi, secara keadaan itu ketakutannya luar biasa. Maksudnya, ada rasa takut, ada rasa tidak terima, ada rasa, aduh, maksudnya semuanya seolah-olah kacau, dunia seolah-olah runtuh, kayaknya semuanya campur aduk. Tetapi, karena kita tahu kebenaran firman Kristus bahwa segala sesuatu bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan. Kita tahu bahwa yang jahat bisa merekarekakan yang jahat terhadap kita, tetapi Tuhan bisa mengubahkannya untuk mendatangkan kebaikan pada akhirnya. Kita tahu bahwa kita tidak bisa melihat kehidupan kita hanya dari sepenggal kisah kecil yang kita lihat hari ini. Kita tahu bahwa segala sesuatunya nanti Tuhan akan ubahkan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi, ketika kebenaran firman itu menguasai kehidupan kita, ada rasa damai sejahtera. Sekalipun jalan keluar belum kelihatan, sekalipun kelihatannya semuanya masih sama, kondisi masih sama, keadaan masih sama, keadaan belum berubah. Tapi, damai sejahtera dan sukacitanya itu berbeda. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, karena kebenaran firman Kristus itulah yang memberikan damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan, ada ketenangan, ada ketentraman. Dan itu untuk selama-lamanya, bukan hanya untuk sementara waktu, tetapi untuk selama-lamanya. Firman itu bisa memberikan kepada kita ketenangan, ketentraman yang dunia tidak dapat berikan. Makanya kenapa firman Tuhan berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Karena kalau dilihat pakai akal, nggak mungkin orang bisa damai karena masalah, karena keadaan, dan lain sebagainya. Kalau dilihat pakai akal, diukur pakai akal manusia, nggak mungkin orang bisa mengalami ketentraman dan ketenangan. Tetapi, karena kebenaran itulah yang menjadi dasarnya, sehingga damai sejahtera itu yang melampaui segala akal. Bisa setiap kita anak-anak Tuhan nikmati. Kemudian, berikutnya, juga menjadi terang. Kita lihat di Masmur 119 ayat 105. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saat kita menemukan jalan buntu, saat seolah-olah nggak ada jalan dalam hidup kita, waktu kita melihat kebenaran firman Kristus, kita melihat ada harapan di depan sana. Pengharapan itu seperti saw, seperti saw yang kokoh dan aman bagi jiwa kita. Kita tahu bahwa pengharapan di dalam Yesus tidak akan pernah mengecewakan. dan kita mendapatkan kebaikan. Kita lihat di Amsal 16 ayat 20, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi, siapa yang memperhatikan firman akan mendapatkan kebaikan. Waktu kita mendengar kebenaran firman dan mulai belajar mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai belajar sepakat dengan kebenaran firman itu, bahwa firman itu tidak hanya sekedar kita dengar, tetapi kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Pelaku kebenaran firman itu artinya kita berjalan sepakat dengan apa yang firman katakan. Sekalipun dunia berkata sebaliknya, tapi ketika kita belajar sepakat dengan apa kata firman dalam hidup kita, kita akan melihat kebajikan dan kemurahan Tuhan sungguh-sungguh dinyatakan di dalam kehidupan kita. dan kemudian ini luar biasa banget ya, firman itu membuat kita berkobar-kobar, kita rela melakukan segala sesuatunya sekalipun tanpa dibayar. Gak dapat apa-apapun, gak apa-apa selama kita bisa membagikan kebenaran firman Kristus ya. Karena apa? Karena ada sesuatu yang berkobar-kobar di dalam hati kita, ada sesuatu yang gak bisa dikatakan gitu ya, gak bisa dikatakan, tapi kebahagiaannya itu melebihi daripada kita mendapatkan apapun di dunia ini gitu. Uang sebanyak apapun gak bisa gantikan gitu. Banyak saya kalau ditanya sama orang gitu ya, kalau diundang misalnya gitu, terus dikasih sesuatu gitu ya, saya selalu bilang, aduh saya bisa melayani di tempat ini aja, bagi saya itu sudah saya bersyukur banget gitu. Karena apa? Karena sebuah kesukaan, ada sesuatu yang membuat hati kita berkobar-kobar ketika kita melayani Kristus, ketika kita memberitakan firman Kristus, ketika kita mendengar, waktu kita menyampaikan kebenaran firman Kristus, tanpa kita sadari, kita mengartikulasikannya, dan kita mendengar. Waktu kita mendengar, iman kita terus semakin bertumbuh gitu. Jadi, betapa luar biasanya kebenaran firman ini membuat hati setiap kita terbakar oleh cintanya ya. Dalam Lukas 24, ayat 32, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Ini ketika dua orang berjalan ke Emmaus ya, ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita, waktu kitab suci diterangkan, ada hati yang berkobar-kobar. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa, dan segala kitab nabi-nabi. Jadi, powerful banget ya, firman Kristus itu powerful, luar biasa. Kemudian, pentingnya firman Kristus, itu akan menghasilkan buah, seratus kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Jadi, kita coba lihat di Matius 13, ayat 23. Matius 13, ayat yang ke-23. Di sana, kalau kita lihat, itu perumpamaan tentang seorang penabur ya. Sebenarnya, ini banyak orang mengatakan, kalau kita lihat di ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karenanya ia berbuah, ada yang seratus kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Nah, kadang orang memakai ayat ini digunakan untuk menabur dalam bentuk uang, materi, dan kemudian menghasilkan buah seratus kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Padahal sebenarnya dalam ayat ini, yang dimaksud adalah firman. Ketika firman ditaburkan di tanah hati yang baik, di tanah hati yang baik, maka orang yang mendengar firman mengerti, dan karenanya berbuah, menghasilkan buah-buah. Buah itu bicara tentang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Buah tidak pernah dinikmati oleh dirinya sendiri. Tidak ada satu buah pun yang dimakan oleh dirinya sendiri. Buah bicara tentang selalu dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi ketika kita belajar firman Kristus, maka hidup kita akan menjadi, bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan orang yang menikmatinya akan menikmati kehadiran kita. Ada yang menikmati seratus kali lipat, enam puluh kali lipat, dan tiga puluh kali lipat. Kurang lebih gitu ya. Jadi kita bisa menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Mungkin seperti itulah ya. Nah kemudian, firman itu juga membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita. Saya coba lihat di Yohannes 15, ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman itu tadi juga bisa memisahkan antara pertimbangan kita dan hati kita. dan bisa mengajarkan kita untuk benar-benar, kalau tadi saya sempat sampaikan juga sebelum kita terputus, untuk benar-benar selaras antara motivasi hati kita dengan apa yang kita lakukan. Jadi kita nggak jadi orang-orang yang munafik. Tapi kita apa adanya. Apa adanya karena terbakar oleh cinta Tuhan sehingga kita mau melakukan segala sesuatunya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Jadi memang benar-benar nggak ada tujuan lain. Kemudian membuat kita menerima apa yang kita doakan. Yohannes 15, ayat yang ketujuh. Yohannes 15, ayat yang ketujuh. Dikatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Banyak orang memakai ayat ini untuk memuaskan kedagingannya. Oh, katanya kalau saya minta apapun itu artinya kita akan menerima apapun. Nah, padahal sebenarnya sebenarnya yang dimaksud adalah kita punya keselarasan. Jadi, sebenarnya waktu kita lihat di sana ayatnya, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi, kata kuncinya sebenarnya bukan mintalah apa saja tetapi kata kuncinya adalah kemanunggalan kita pikiran perasaan kehendak dan hati kita kemanunggalan itu dengan Kristus. Waktu kita tinggal di dalam Kristus dan firmannya tinggal di dalam kita maka apapun yang jadi keinginan kita itu adalah keinginannya Kristus. Kita sudah tidak punya keinginan lagi karena kita sudah mati bagi dosa, kita sudah mati bagi keinginan-keinginan kita sendiri, kita sudah tidak punya agenda pribadi, kita sudah tidak punya kepentingan lagi dalam hal ini. Kepentingan kita adalah kepentingan Kristus, hanya satu kepentingan yang bicara. Karena itu apapun yang kita doakan, kita akan menerima. Karena jeritan hati kita adalah jeritan hatinya Kristus. Jeritan hatinya Kristus adalah jiwa-jiwa melayani orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jadi bukan untuk memuaskan kedagingan kita. kemudian firman itu adalah senjata peperangan atau pedang roh. Efesus 6. Kita coba lihat di Efesus 6 ayat yang 17. Pak Gembala mau sharing sesuatu? Selesaikan dulu, Bu. Oh, oke. Oke. Saya selesaikan yang ini aja ya. Bentar. Efesus 6 ayat yang ke 17. Dan terimalah ketopang keselamatan dan pedang roh yaitu firman Allah. Jadi kalau kita mau tadi musuh musuh kita adalah iblis ya. Tipu muslihatnya iblis. Nah, kalau kita pengen punya senjata untuk melawan tipu muslihatnya berarti kan harus punya senjata nih. Gitu ya. Nah, senjatanya itu adalah firman itu sendiri. Firman itu menjadi pedang roh kita. Menjadi senjata kita untuk kita melakukan peperangan. Gimana mungkin kita bisa menang melawan tipu muslihat dari si jahat kalau kita nggak punya senjata. Orang kalau mau perang harus ada senjatanya. Nah, gimana caranya supaya kita bisa punya senjata? Belajar firman. Firman itu lah yang akan menjadi senjata bagi kita untuk melawan segala tipu muslihat dari iblis. kemudian keempat belas pentingnya firman adalah firman makanan yang memberi hidup bagi kita. Di Matius 4 ayat yang keempat tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. jadi kita makan makanan kita makan apa ya makanan jasmani kadang semakin banyak kita makan semakin semakin ini ya semakin kayaknya nggak ada cukup-cukupnya gitu kayak nggak ada cukup-cukupnya tapi waktu kita menikmati menikmati makanan firman gitu ya kita hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah maka kita akan dikenyangkan dengan kebaikan dan kemurahan kemudian yang berikutnya merupakan kebenaran kuduskanlah mereka dalam kebenaran firmanmu adalah kebenaran jadi firman adalah kebenaran yang menguduskan kemudian memberi pengertian kepada orang bodoh Masmur 119 ayat 130 bila tersingkap firmanmu memberi terang memberi pengertian kepada orang-orang yang bodoh jadi banyak sekali kehidupan orang-orang yang diubahkan karena firman apa yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat apa yang tidak terpandang dan apa yang hina dipilih oleh Allah untuk memalukan apa yang kuat gitu ya jadi ada kekuatan yang sangat powerful dari kebenaran firman orang-orang yang hina Tuhan bisa ubahkan didudukan bersama-sama dengan para bangsawan dan itu semua karena firman jadi firman punya kekuatan yang sangat powerful nah ini pentingnya firman mempengaruhi pola pikir dan tindakan kita kadang kehidupan kita ini seringkali dipengaruhi oleh situasi orang-orang yang ada di sekeliling kita keadaan kita dan firman nah ini akan mempengaruhi pola pikir kita kemudian pola pikir ini akan mempengaruhi keyakinan apa yang kita percayai dan ketika mempengaruhi keyakinan mempengaruhi perasaan perasaan kita dan kemudian mempengaruhi keputusan apa yang kita ambil sudah kita ambil keputusan kemudian akan termanifestasi dalam tindakan dan ini akan mempengaruhi karakter kita dan mempengaruhi masa depan kita jadi kalau kita tidak belajar kebenaran firman akan ada iman akan ada kepercayaan yang kita punya tapi kepercayaan yang kita punya yang nempel di dalam pola pikir kita dan mempengaruhi gaya hidup kita setiap harinya itu adalah situasi orang dan keadaan jadi kita kita punya iman juga kita punya sesuatu yang kita percayai tapi kepercayaan kepercayaan itu kepercayaan yang yang salah karena apa karena kita peroleh dari situasi dari orang dari keadaan contoh misalnya banyak orang yang hidup dari perkataan orang yang mengatakan kamu bodoh kamu tidak berarti kamu tidak berharga kamu miskin kamu tidak punya harapan kamu tidak punya masa depan ketika hal itu kita percayai itu akan mempengaruhi pola pikir kita akan mempengaruhi keyakinan kita kita mulai berpikir bahwa oh ya benar ya saya ini orang bodoh saya orang tidak berharga saya orang miskin saya tidak punya masa depan dan itu akan mempengaruhi perasaan kita perasaan kita jadi tidak menentu jadi tidak karu-karuan kita diliputi dengan ketakutan kita di di drive dipenjara oleh rasa rasa ketakutan kita rasa insecure rasa perasaan tidak aman orang yang di drive oleh perasaan yang tidak aman akhirnya cenderung mengambil keputusan yang berusaha untuk meng-cover dirinya sedemikian rupa mengambil keputusan-keputusan yang salah akhirnya mempengaruhi tindakan mempengaruhi karakternya dan mempengaruhi masa depannya makanya kadang ada orang yang kita dengar saya nih kok hidup dari masalah ke masalah 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 terus nah kalau memang itu terjadi bisa jadi karena memang yang mempengaruhi pola pikirnya dari awalnya itu bukanlah firman bukanlah kebenaran firman melainkan situasi orang-orang dan keadaan yang ada di kelilingnya jadi kalau kita menghabiskan banyak waktu untuk menghabiskan contohnya infotainment misalnya nah dari situ aja sudah pengaruh pola pikir kita kita mulai gak percaya sama pasangan kita kita mulai berpikir bahwa oh ini kayaknya banyak artis yang kawin cerai-kawin cerai kayaknya jangan-jangan gitu ya jangan-jangan suami juga gak setia dan lain sebagainya jadi itu sangat mempengaruhi apa yang kita dengar apa yang kita baca apa yang apa yang hari-hari ini ada di sekeliling kita termasuk lingkungan pergaulan itu sangat mempengaruhi pola pikir keyakinan perasaan keputusan tindakan karakter dan akhirnya masa depan kita makanya penting banget kita mengisi hari-hari ini dengan kebenaran firman kebenaran firman firman yang benar karena dari kebenaran itu akan muncul pola pikir yang benar dan waktu punya pola pikir yang benar keyakinan kita juga benar perasaan kita juga tenang damai, sejahtera ada rasa sejahtera, tentram gitu ya kemudian waktu kita tenang sejahtera, tentram damai kita ambil keputusan pun ambil keputusan bukan berdasarkan emosional kita ambil keputusan dengan bijaksana kita punya keputusan yang benar dan waktu keputusan kita benar tindakan kita juga benar kita kita memuncul sebagai orang-orang yang punya karakter yang baik dan masa depan yang terbaik juga pasti akan menanti di depan kita oke generasi ini adalah generasi yang fatherless atau generasi tanpa Bapak ya sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ibu pendidik dalam Kristus kamu tidak mempunyai banyak Bapak karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu sebab itu aku menasihati kamu turutilah telah danku untuk menghancurkan sebuah generasi caranya gampang hancurkan aja keluarganya waktu dalam sebuah keluarga orang tua tidak berfungsi sebagaimana mestinya ayah tidak mengambil peran sebagai imam dalam rumah tangga untuk membimbing untuk menjadi gereja membentuk gereja di dalam rumah tangganya maka yang terjadi adalah akan muncul generasi-generasi tanpa figur Bapak generasi tanpa figur Bapak adalah generasi-generasi yang terluka generasi yang terluka ini mereka akan tumbuh besar dan menciptakan banyak sekali kehancuran di dunia ini ya banyak sekali dosa-dosa yang terjadi di dunia ini akibat satu alasan karena Bapak tidak berfungsi sebagai Bapak Rohani Bapak Jasmani tidak berfungsi sebagai Bapak Rohani tidak menceritakan firman tidak menjelaskan firman tidak mengajarkan firman kepada anak-anaknya sehingga anak tumbuh besar dipengaruhi oleh orang-orang keadaan dan situasi orang-orang pola pikirnya tumbuh dari apa kata orang dari orang situasi dan keadaan bukan berdasarkan kebenaran firman tetapi berdasarkan nilai-nilai yang berkembang luas di dunia ini di dunia ini terlalu banyak nilai-nilai salah yang berkembang jadi kalau Bapak Jasmani tidak berfungsi sebagai Bapak Rohani di dalam keluarga yang terjadi adalah akan terbentuk generasi-generasi tanpa figur Bapak yang tumbuh besar bukan berdasarkan kebenaran firman tapi mereka berjalan sendiri-sendiri makanya penting sekali kita mempunyai Bapak Bapak Rohani yang mengajarkan kebenaran firman dan Bapak Jasmani berfungsi sebagai Bapak Rohani di rumah berfungsi sebagai gereja sebagai orang yang memang memberitakan kebenaran firman itu melayani mulai dari di rumah mulai dari di rumah memberitakan firman mulai dari di rumah Korintus ini adalah kota metropolitan angkuh secara intelektual kaya secara materi namun bejat secara moral banyak sekali dosa terkenal karena perbuatan cabul dan hawa nafsunya nah ini penting banget ya dalam ulangan 6 ayat 6 dikatakan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu apabila engkau sedang dalam perjalanan apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tangan pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu kemarin waktu kami ke Israel kami masih melihat di rumah-rumah orang Yahudi itu masih ada methusah masih ada 10 perintah Allah yang dipasang di tiang-tiang pintu di rumah mereka dan kalau mereka mau masuk ke rumah itu mereka selalu memberi menghormati itu dulu jadi sampai hari ini bangsa Israel itu masih sangat masih sangat mengerti betapa pentingnya firman itu disampaikan karena itu di rumah kita pun juga penting sekali mengulang-ulang mengulang-ulang kepada anak-anak walaupun kadang-kadang anak-anak terasa ah bosan nih yang diomongin itu terus bisa gak sih kadang-kadang anak saya suka bercanda mama nih kayaknya dimana-mana kotbah dimana-mana kotbah kadang-kadang anak saya bercanda tapi tanpa saya sadari anak saya yang kelihatannya cuek, bebek yang kayaknya denger-ngak denger kadang-kadang mereka sambil 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 gak perhatikan gitu ya tapi ketika tiba ada ada sesuatu kejadian atau tiba ada sesuatu masalah tiba-tiba firman itu bisa keluar gitu loh sama mereka dan kami kaget gitu loh kok ini tiba-tiba bisa kayak duplikat gitu kok bisa sama persis apa yang disampaikan gitu kok bisa kok bisa ya mereka mengulang gitu jadi betapa powerfulnya firman itu ketika kita mengajarkannya berulang-ulang membicarakannya terus-menerus waktu kita duduk di rumah waktu kita dalam perjalanan kita lagi ngapain sekalipun lagi berbaring sekalipun waktu kita bangun kita selalu mengingatnya mengingatkannya kepada mereka mengulang-ulang hal itu kepada mereka kalau ada makanan di warung yang rasanya biasa-biasa aja maka kita tidak akan memperhatikan letak warung itu tapi kalau kita lihat makanan di warung itu enak kita akan mulai memperhatikan tempat warung itu dan kita akan kembali lagi di sana makan terus makan terus gitu ya jadi bisa jadi bukan hanya tempatnya aja yang kita ingat tetapi semuanya kita ingat ya menu-menunya apa harganya berapa gitu ya nah sama juga halnya dengan firman gitu ya waktu kita merenungkan firman dan merasakan dasyatnya kuasanya firman itu mulai menjadi remah dalam hidup kita kita mulai belajar menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari kita melihat wah ada sesuatu yang diubahkan ah ada sesuatu yang dipecahkan ah ada sesuatu yang berbeda yang saya dapatkan kita merasakan kuasanya itu sungguh nyata dalam hidup kita maka kita akan senang kita akan dengan senang hati untuk mengulang-ulang mengulang-ulang kebenaran firman itu sampai kebenaran firman itu semakin kita belajar uniknya ya firman ini ya semakin kita belajar semakin kita ngerasa kita gak tahu apa-apa semakin kita belajar semakin kita ngerasa aduh kayaknya masih jauh banget lah masih jauh banget jadi belajar firman itu bukan bukan sesuatu yang bikin stress bukan beban ya kadang ada ada orang saya bilang ayo coba renungkan satu ayat ah stress stress gak mau gitu tapi waktu kita mulai merasakan kuasanya kita bukan hanya sekedar di pikiran ya kita bukan hanya sekedar tahu firman di pikiran tetapi kita mulai belajar menghidupi apa yang kita dengar kita hidupi di dalam kehidupan kita kita mulai praktekkan dalam kehidupan nyata dan kita melihat ada sesuatu yang besar yang sungguh-sungguh sedang terjadi dalam kehidupan kita dan waktu itu terjadi kita jadi punya kerinduan untuk terus belajar untuk terus belajar untuk terus belajar pengen pengen lagi dan bahkan pengen membagikan supaya semakin banyak orang yang merasakan apa yang kita rasakan supaya orang juga bisa menikmati rasa berkobar-kobar yang kita alami ini supaya bisa nular kemana-mana kita juga punya kerinduan melihat kehidupan banyak orang juga diubahkan sama seperti bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kehidupan kita jadi waktu kita mengulang-ulang maka secara otomatis kita akan mudah untuk mengingat firman itu jadi termasuk hari ini walaupun kita ulang-ulang kadang mungkin kita berpikir ah udah ngerti kok ah udah denger kok tapi waktu kita mengulang-ulang mengulang-ulang semakin sering kita ulang-ulang semakin itu menjadi menjadi rema di dalam kehidupan kita menjadi iman iman kita akan semakin bertumbuk oke saya rasa tinggal satu slide terakhir aja jadi saya pikir udah gak perlu share screen lagi cuma mungkin ada beberapa prinsip penting dalam kita merenungkan firman yang pertama kita mengetahui dulu kita baca dengar gitu ya kemudian kita memikirkan atau memperhatikan firman itu kemudian kita memperkatakan membicarakannya berulang-ulang tadi seperti kita lihat dari apa namanya bagaimana bangsa Yahudi mereka mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anaknya dan sebenarnya pentingnya waktu kita berfungsi Bapak Jasmani berfungsi sebagai Bapak Rohani di rumah sebenarnya waktu kita memperkatakan itu berulang-ulang sebenarnya itu juga sebagai pengontrol bagi kita waktu kita melayani keluarga kita terlebih dahulu kita melayani di rumah apa yang mengajarkan kita untuk selaras apa yang kita katakan atau apa yang kita ajarkan dengan apa yang kita lakukan siapa sih orang yang melihat kehidupan kita paling pertama kalau bukan orang-orang yang ada di sekeliling kita yang orang-orang yang melihat kehidupan kita paling pertama bukan orang-orang yang ada di gereja dalam tanah kutip gereja gedung gitu ya dalam di gedung atau di luar rumah kita bisa terlihat seolah-olah kita orang yang sempurna atau orang yang seolah-olah nggak ada kekurangan Tapi waktu kita belajar melayani anggota keluarga kita, mereka yang akan membantu kita untuk kita hidup sesuai dengan kebenaran firman yang kita bagikan selama ini kepada mereka. Jadi ketika kita memperkatakan dan membicarakannya berulang-ulang, itu sebenarnya menolong kita juga untuk kita hidup di dalam kebenaran. Untuk kita bisa menjadi teladan satu sama lain, teladan dalam perbuatan baik satu sama lain. Kemudian mengajarkannya, mengajarkan berulang-ulang. Jadi mengajarkannya, jadi kalau kita dalam dunia pendidikan itu biasanya kalau kita hanya mendengar, mendengar satu arah, itu yang kita dapat ilmunya. Biasanya kalau untuk kelas pengajaran tatap muka, satu arah artinya cuma kayak semacam satu orang yang bicara, kemudian yang lain mendengarkan, itu yang didapat biasanya hanya 10% saja. Hanya 10%. Tapi kalau ada pertanyaan diskusi, ada tanya jawab, itu biasanya meningkat dari 10% jadi 50%. Nah tapi ketika yang menerima pengajaran itu, kemudian mengajarkannya kepada orang lain, itu tingkat penerimaannya berubah berarti jadi 90%. Jadi kalau kita mau semakin menguasai kebenaran firman, maka kita juga harus belajar untuk membagikan kebenaran firman ini kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita nggak bisa hanya sekedar terima saja dan kita simpan. Tetapi kita harus belajar untuk membagikan hal itu. Membagikan hal itu dan kita melakukannya berulang-ulang. Melakukannya berulang-ulang. Jadi ada lima prinsip dalam merenungkan firman. Yang pertama, tahu, baca. Tahu, baca dulu. Kemudian diperhatikan. Nggak cuma sekedar baca sepintas, tapi diperhatikan. Kemudian sesudah diperhatikan, diperhatikan ini direnungkan. Kemudian sesudah diperhatikan, diperkatakan. Kemudian sesudah diperkatakan, kita ajarkan. Dan kemudian yang terakhir kita lakukan berulang-ulang. Jadi itulah prinsip untuk merenungkan firman. Firman Tuhan punya puasa yang begitu powerful. Dan kita ada, Pak Gembala, mungkin Pak Gembala nanti akan menyampaikan kepada kita sekalian. Ada sesuatu yang luar biasa yang beliau dapatkan, yang kita akan kerjakan bersama-sama untuk ke depannya. Dan saya percaya setiap kita yang mau ikut ambil bagian, berkomitmen bersama-sama dalam melakukan ibadah rumah. Berfungsi, sungguh-sungguh melakukan ibadah di rumah masing-masing berfungsi sebagai gereja. Yang sesungguhnya akan terasa sekali ada perbedaan yang luar biasa. Ada tanda-tanda mujizat yang ajaib. Yang akan terjadi pada pribadi, lepas pribadi di dalam keluarga, yang kemudian akan berdampak kepada banyak orang. Sampai ke ujung bumi, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Oke. Thank you, Budita. Saya nggak ambil waktu banyak. Cuma kalau bagi saudara yang memang kuotanya cukup dan posisinya lagi enak, boleh tampilkan video, akan lebih bagus. Kenapa? Supaya lebih bisa interaksi dialog. Tapi kalau memang saudara kuota terbatas, siknya jelek, dan mungkin saudara nggak pingin tampil, ya nggak apa-apa juga lah. Kalau bisa saja, saya berharap kita tampilkan video supaya kita terjadi dialog lebih enak. Sudah begini, banyak orang mengerti teori, tapi tidak tahu bagaimana cara melaksanakan teori. Nah, hari ini kita sudah belajar kebenaran banyak sekali kalau kita lihat dari awal. Tapi berapa banyak kita yang nanti akan melaksanakannya. Dan mungkin kita tidak melaksanakan karena kita nggak tahu. Contoh, gembala biasanya selalu menghimbau. Ayo, bangun mesbah keluarga. Bangun mesbah keluarga. Misalkan begitu ya. Ayo, pergi beritakan Injil. Mari kita jujur. Berapa banyak kita di rumah yang punya mesbah keluarga. Berapa banyak yang pergi memberitakan Injil. Bahkan sekalipun, kadang ada pendeta, atau sarjana teologi, atau master teologi, atau dokter teologi, mesbah keluarga pun tidak ada. Nah, karena itu surah aku, coba kita, saya akan bacakan sebuah ayat dulu. Ya, Kumbus 1, ayat yang ke-22. Saya rindu kita yang ikut kelas pemuditan ini, kita bukan hanya menyadari kebenarannya, tapi kita hidup dalam kebenarannya. Itu jauh lebih penting daripada kita ingin cari tahu ini, itu, ini, itu, ini. Sudahlah, kita nggak usah banyak teori dulu. Apa yang kita dapat, kita hidupin dulu. Kalau kita hidupin, itu akan memberikan dampak yang luar biasa, baru kita belajar terus lebih dalam. Ya, Kumbus 1, ayat yang ke-22, dikatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Apalagi di luar kita suka ngomong firman, tapi kita tidak melakukannya, itu sama dengan kita menipu diri kita sendiri. Oke? Nah, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amat timbukannya, yang sebenarnya di depan cermin, baru saja memandang dirinya, ia sudah pergi atau lupa. Jadi, ketika kita mendengar firman, bagaimana firman itu bisa kuat dalam hidup kita, kita harus melakukannya. Sudah. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang, sekarang kita berbicara sedikit tentang gereja menghadapi kondisi yang ada, dan gereja di akhir jaman. Kalau surah bertanya kepada saya, kira-kira bagaimana kondisi gereja di akhir jaman. Nanti, maksudnya di waktu-waktu yang akan datang. Saya percaya, gereja di waktu-waktu yang akan datang, di akhir jaman, bukanlah gereja yang seperti selama ini kita banyak lihat, cuma sekedar event organizer. Orang merasa, yang penting aku sudah pergi gereja, sudah selesai. Kalau kita hanya di sana, maka iman kita masih menjadi rapuh. Dan bagaimana kondisi gereja ke jaman? Oke, kita lihat sekarang. Hanya karena COVID, gereja tutup, tempat hiburan tutup, semuanya bisa tutup. COVID yang tidak kelihatan saja, tiba-tiba sesuatu bisa terjadi, tidak ada ibadah di gereja. Betul ya? Mungkin seumur kita hidup, mungkin baru kali ini ya, ada pesiwa, mungkin yang paling senior, Kogoming atau siapa gitu ya. Pernah nggak sebelumnya terjadi peristiwa seperti ini? Mungkin belum pernah. Gereja hampir gereja di seluruh dunia, sempat tidak ada ibadah misalkan. Gitu ya. Dan, kalau kita melihat perkembang ke depan, siapa yang bisa jamin bahwa kita akan bisa ibadah di gereja gedung terus? Bagaimana jika terjadi peperangan? Taiwan sudah siap-siap di lautnya itu. Sudah banyak kapal-kapal perangnya di backup sama Amerika. Nah, tapi yang menariknya, saudara, sebenarnya, apa yang terjadi hari ini tidak lebih parah daripada gereja zaman dulu. Bagaimana gereja zaman dulu yang selalu orang-orang percaya dicari, dikejar, ditangkap, dibunuh, dianiaya? Kalau seorang pelajari sejarah gereja, kan itu yang terjadi ya? Betul ya? Nah, bagaimana gereja zaman dulu mengatasinya? Kalau seorang lihat jemaat mula-mula, mereka beribadah dari rumah ke rumah. Saudara. Dan kita tahu bahwa esensi dari gereja bukanlah gedung, esensi dari gereja bukanlah acara, bukanlah event. Esensi dari gereja, Ekklesia, itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar, tadi yang sudah Budita sampaikan. Nah, jadi kita ini adalah gereja. Nah, hari ini, kami jadi New Life. Nanti, ini benar-benar fresh from the oven. Bahkan jemaat New Life yang, keluarga New Life yang belum ikut pemuditan ini pun belum dengar, karena Hadi Rabu nanti baru akan di-launching. Hadi Rabu baru akan dijelaskan. Nah, sadar atau tidak sadar, sebenarnya, keluarga kita adalah gereja kita. Saya bukan berbicara gereja organisasi ya, Surah. Saya bukan bicara gereja organisasi. Kalau organisasi, saya GPIA. Tapi saya bicara kehidupan gereja, esensi dari gereja. Keluarga kita adalah gereja kita. Surah. Dan dari ulangan pasal 6, kita lihat, dari bagaimana bangsa Israel, keluarganya bisa mengenal Tuhan, dari orang tuanya. Yang mengajarkannya berulang-ulang, siang dan malam mengikatkan pada lengan, pada dahi. Surah. Dalam perjanjian baru, bagaimana jemaat mula-mula bertumbuh? Dari rumah ke rumah. Nah, saudara. Bukan mereka menyebukkan diri dengan bangunan dan event. Saya tidak menentang bangunan dan event. Bukan. Tapi mari kita kembali ke esensi gereja. Dan bagaimana firman diberitakan saat itu, dari rumah ke rumah, setiap hari, dan mereka ada memecahkan roti untuk berdoa. Nah, makanya, kami akan melaunching yang kita sebut dengan family church. Selama ini mungkin kalau kita mesbah keluarga, kadang malas, tidak mesbah. Kadang ada, kadang tidak. Gitu kan. Oke lah. Kadang kita mesbah keluarga, sambil baring-baringan, sambil santai. Yang penting kan, nilai-nilainya tersebut. It's okay. Tapi, kami akan mengajak bagi saudara yang memang rindu banget, mengambil tanggung jawab, khususnya kepala-kepala rumah tangga, mengambil tanggung jawab sebagai seorang imam dalam rumah tangga, kita berkata, kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar daripada dia. Jadi, saudara yang berani mengambil tanggung jawab sebagai imam dalam rumah tangga saudara, sebagai kepala keluarga yang akan memberitakan perbuatan-perbuatan besar yang daripada Tuhan, yang akan bertanggung jawab menceritakan perbuatan Yesus di atas kaisalib kepada anggota keluarga kita. Kami akan cover yang kami sebut dengan nama Family Church. Pelan-pelan. Nah, apa yang dilakukan oleh Family Church ini? Setiap kepala keluarga, bertanggung jawab untuk melaksanakan kebaktian di rumahnya masing-masing. Seminggu satu kali, silakan, harinya pilih bebas. Hari yang dimana kepala rumah tangga itu bisa mengatur istri dan anak-anaknya bertemu dan berkomitmen untuk membuat kebaktian di rumah tangganya masing-masing. Seperti di gereja, kita kan nggak bisa kumpul nih. Misalkan kalau gereja saya kumpul pun, cuma muatnya kalau menurut peraturan pemerintah, paling 15 orang perkiraan saya bisa kumpulnya. Nah, bagaimana caranya kalau selama ini kita kumpul sekitar 80 orang dalam satu kali minggu, tiga kali ibadah itu sekitar 80 orang, sekarang 80 ini diadakan di rumah masing-masing. Perkumpulannya yaitu antara orang tua dengan anak. jadi orang tua akan memberitakan firman kepada anak. Banyak orang berkata gini, saya pingin anak saya diberkati, saya pingin anak saya umur panjang, kekayaan dan kehormatan ada di tangan anak saya, saya pinginnya begitu. Lalu orang tua berpikir apa? Cari duit sebanyak-banyaknya, baru kasihkan uang kepada anaknya. Padahal Alkitab kan bukan caranya begitu. Alkitab berkata kalau kamu mendapatkan hikmat kekayaan tangan kirimu umur panjang di tangan kananmu, kehormatan ada dalam tanganmu. Nah bagaimana cara mendapatkan hikmat? Dua Timotius 3, 15 kita sudah mendengar bagaimana Timotius mendengar firman dari neneknya, dari mamanya, turun temurun. Saudara. Dan kalau surah perhatikan Amsal pasal 3, ayat yang pertama, coba kita lihat dulu, Amsal pasal 3, ayat yang pertama, Amsal pasal 3, ayat yang pertama, mengatakan, Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Itu topiknya berkat dan hikmat. Kalau orang mau mendapatkan berkat dan hikmat, dia harus memperhatikan pengajaran dari bapaknya. Saudara. pelan-pelan ya. Dari bapaknya. Nah, pengajaran dari bapak ini menjadi hal yang sangat penting. Banyak orang tahu berkata, aku pingin anakku berkelakuan baik. Tapi, kelakuan dirinya sendiri tidak baik. Tapi, di rumah tidak ada firman yang diberitakan. Bagaimana mau kelakuan anaknya berubah. Kenapa Alkitab mengejarkan kita, segala tulisan yang dilahamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan didik orang dalam kebenaran. Makanya, firman harus ada di rumah. Bagaimana dengan gereja ke depan? Saya percaya gereja ke depan akan kembali ke esensi, yaitu di keluarga masing-masing. Apa yang terjadi ketika kita melaksanakan family church ini dalam rumah tangga kita masing-masing, mengambil tanggung jawab, untuk memberitakan firman dengan benar kepada anggota keluarga kita, saya percaya keluarga kita akan berbeda dengan keluarga-keluarga yang tidak ada firman dalam rumah tangganya. Karena keluarga yang ada firman, itu berarti ada ajaran, ada didikan, sehingga kelakuan jadi baik, berkat datar. Sudara, umur panjang kekayaan dan kehormatan akan datang dalam generasi anak-anak kita. warisan yang paling berharga yang bisa kita berikan kepada anak kita bukanlah kekayaan, tapi firman. Ketika ada firman, anak-anak kita ketika menjadi orang kaya, karena dia memiliki hikmat Tuhan, dia tetap kuat. Dia tidak cinta uang, tapi dia tetap cinta Tuhan. Tapi ketika masalah datang, seperti jemaat maka dunia, sekalipun sangat miskin, diterpah dengan berbagai macam pencobaan, mereka tetap kuat berharap sama Tuhan, percaya pada Tuhan, malah menjadi berkat yang luar biasa di tengah-tengah pencobaan yang besar. Firman sangat dibutuhkan dalam rumah tangga. Jadi, sederhananya begini, saudara, kita akan membentuk family church dari New Life. Jadi, saudara yang rindu untuk rumah tangga, saudara berkomitmen untuk melaksanakan family church ini, nanti setiap minggu dari New Life akan menyediakan bahan buat saudara, dan bahannya dibuat simpel, makanya pemuritan yang walaupun kita ngulang dari awal ini sudah dibuat lebih simpel, dan akan diberi topik-topik yang nanti untuk berdiskusi dengan anak-anak bagaimana misalkan untuk aplikasinya, implementasinya dalam rumah tangga kita bagaimana contoh, ketika kita berbicara tentang mengasih, apa sih arti mengasih? Mengasih itu artinya memberi. Misalkan ada diskusi sama anak-anak, kita selama ini sudah memberi belum ya, ada nggak orang yang kita beri dalam hidup kita, kita mengasih orang itu nggak sih? Itu bisa dimunculkan topik-topik diskusi yang nanti akhirnya bisa menarik dan membangun. Jadi, zaman law ini gereja sudah kita tetap perlu organisasi, kita tetap perlu gereja gedung mungkin gitu ya, karena itu covering hukum, organisasi semuanya. Namun, kehidupan bergerejanya itu ada di rumah tangga masing-masing. Apa yang dilakukan di rumah tangga pada saat kebaktian? Oke, ada salapan pembuka dari pemimpinnya nanti, dari kepala rumah tangga akan mengatur anak-anaknya. Ada pujian, ada penyembahan, ada doa, ada doa syafaat, ada firman, ada doa berkat di sana, orang tua memberkati anak-anaknya dengan iman. Sebagai orang tua yang berdoa untuk anak-anaknya. Ketika tanggung jawab ini kita ambil, kita mengajari anak-anak kita untuk berbakti kepada Tuhan. Berbakti itu mengabdi kepada Tuhan. Tentunya, kalau mesbah keluarga mungkin kita lebih santai, lebih banyak ngobrol, yang penting intinya dapat. Tapi dalam kebaktian kita juga mengajari anak kita bagaimana sikap kita duduk, kita menghormati Tuhan, menyembah dari dalam hati. Kalau saudara mungkin zaman now mungkin, tapi Pak, saya nggak bisa main musik. Ada MP3, nanti dikasih semua linknya. Soalnya tinggal download dan soalnya bisa aplikasikan. Dan dari New Life akan terus melaksanakan online untuk membantu keluarga-keluarga yang melaksanakan ini. Jadi di dalam family church kita ada persembahan juga. Kita mengajarkan anak-anak yang memberi. Kedepannya nanti persembahan itu akan diberikan kepada Bapak Rohani. Tapi untuk saat ini kita akan mengarahkan keluarga-keluarga yang mengikuti family church mengembalikan persembahan-persembahan ke gereja masing-masing. Oke? Di sana kan maksudnya harus ke gereja masing-masing. Nah sebenarnya ini kan dalam tanda petik sekarang ketika kalau Gembala di sini ada Pak Ferdi, Cirusi, ada lagi yang Gembala? Oke, enggak ada. Sebenarnya kan kita ini kan sedang berada dalam dunia yang namanya pertarungan bebas secara online. Kalau kita gereja enggak beradaptasi, enggak terus bertanding, kita akan ketinggalan. Kita bukan berbicara tentang persembahan, persembahan kita ini sedang berbicara jiwa-jiwa. Bagaimana kita mencari jiwa-jiwa dan memimping jiwa-jiwa untuk mengenal Kristus, mengalami Kristus rumah tangga, rumah tangga orang percaya ini menjadi kuat. Sehingga ketika masalah datang, ketika badai datang kita tidak ke gereja, gedung gereja maksud saya, itu enggak ada masalah. Kenapa? Karena dalam rumah tangga-rumah tangga sudah ada pujian penyembahan kepada Tuhan. Ada firman kepada Tuhan. Ada firman yang disampaikan sudah ada pengagungan kepada Tuhan. Sehingga nanti kalau kita kumpul bersama, itu namanya keluarga besar. Makanya kalau kita bicara keluarga, misalkan yang disini yang sudah punya cucu, mungkin Pak Goming, Pak Ferdy, kan di rumah anak kita, biarkan dia ngurus rumah tangganya. Tapi ada saatnya anak-anak dibawa ke orang tua, ke engkong, gitu ya saudara. Nah itu yang saya sebut dengan pertemuan keluarga besar. Jadi pertemuan kita sebenarnya dalam keluarga besar itu celebration. seperti kalau engkong ketemu dengan cucu-cucunya yang banyak senang, buat pesta, perayaan, gitu kan. Nah, tapi didikan harus ada di rumah masing-masing. Engkong sama cucunya itu paling sekali-sekali ketemunya. Tapi, kalau orang tua dengan anak, itu akan sering. Nah, apa manfaatnya dengan adanya family church? yang pertama, setiap keluarga akan semakin mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Karena apa? Kita harus persiapan. Bapak-bapak yang belum pernah kotbah, tapi mau mengambil tanggung jawab ini, bingung kan? Aduh, aku ngomong apa ya sama anak aku? Dia harus berdoa, dia harus persiapan. Nanti akan dikasih juga video kotbah, renungan singkat, sekitar 10 menit. Kalau kita bingung kotbah, kita nonton dulu itu. Oh, itu yang disampaikan. Ada catatannya juga nanti diberikan. Oh, begitu caranya. Oke. Terserah bapaknya itu mau nonton bareng video ini baru diskusi atau dia nggak pakai video, dia menyampaikan dengan caranya sendiri karena setiap bapak tahu kondisi anaknya masing-masing. Otomatis bapak di rumah semakin mengenal Tuhan. Anggota keluarga lain semakin mengenal Tuhan. Yang kedua, saudara, apalagi manfaatnya mempererat hubungan. Menyadarkan ada hubungan yang erat bukan hanya hubungan jasmani bapak dengan anak jasmani, anak kandung, tapi ada hubungan rohani yang ada Kristus di tengah-tengahnya hadir, bahwa hubungan kita dengan anak kita bukan hanya hubungan bapak jasmani dan anak jasmani, tapi berbicara hubungan rohani yang dampaknya itu akan membawa pada kekekalan. saya dan anak saya akan bersama-sama menikmati kerajaan surga. Ini bicara tentang perjanjian ikatan hubungan yang sangat kuat. Hubungan jadi erat. Memang, bagi keluarga-keluarga yang hubungannya agak bagus akan masalah untuk memulai ini. Nah, inilah tantangannya, saudara. Anak tadi, seperti Budita cerita, ngantuklah ini, itulah. Nah, bagaimana bapak mengajarkan anak untuk belajar berkomitmen. Nah, sehingga apa? Bapak-bapak juga hidupnya tidak bisa sembarangan. Tidak bisa sembarangan. Apa yang kita katakan itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena itu akan berdampak bagi anak-anak kita. Kalau kita tidak melakukan, kita akan melukai hati anak kita. Dan kita sendiri yang rugi. tapi itu jauh lebih baik ketika kita menyampaikan firman, maka anak-anak akan mendengarkannya dan keluarga akan makin bertumbuh dalam Tuhan. Jadi, yang paling penting kita ini lagi ingin menguatkan keluarga-keluarga. Jadi, gereja esensinya ada di keluarga, saudara. Yang ketiga, dampaknya lagi, kita sedang melatih anak-anak kita pelayanan. Ada yang pimpin pujian, ada yang berdoa, kalau anak kita sudah SMP-SMA, ada yang menyampaikan kebenaran firman, kita kan mengajari anak kita bagaimana menggali firman dengan benar. Nah, bapak-bapak yang bingung kan belajarnya dari gereja, dari New Life, online semua akan diajarkan. Makanya sebenarnya, gereja itu adalah keluarga, bicara tentang pembapaan. Bukan sekedar event organizer. Kalau kita event organizer, kita akan terjebak seperti dunia, event-event dunia. tapi hubungannya yang lebih dekat sebenarnya tentang sebuah keluarga. Kita melatih anak-anak kita. Sehingga kalau misalkan saya sebagai seorang gembala secara organisasi, saya punya misalkan yang saya gembalakan ada 50 keluarga, karena 50 keluarga yang saya gembalakan, mereka menjadi family church. Di rumah masing-masing ada kebakaran masing-masing, saudara, dengan anggota keluarganya, dan mereka semua sudah belajar melayani, berarti kita punya 50 keluarga yang semuanya melayani Tuhan. Itu kan kerinduan kita. Nah, buat gembala-gembala ini menjadi tantangan. Tantangannya apa? Ketika keluarga-keluarga ini sudah mandiri, saudara, bahasa kasarnya kan dengan adanya ini kan membuat cemaat tidak bergantung pada gembala. Gembala yang punya problem emosional akan merasa sedih, kok cemaatku tidak bergantung lagi sama aku. Seharusnya kita senang. Anak rohani kita bisa mandiri, bisa membagikan firman, bisa membangun rumah tangganya sendiri. Seharusnya kita senang. Makanya orang tua-orang tua yang punya problem emosional ketika anaknya menikah, dia sedih. Bahkan ada orang tua yang iri hati ingin memisahkan anaknya dengan pasangan. Ini orang tua yang agak sakit jiwa. Tapi seharusnya kita senang ketika anak kita mau menikah, dia akan membangun rumah tangga, dia akan melahirkan anaknya, dia sudah saatnya menjadi kepala rumah tangga, mengatur rumah tangganya sendiri. Kita senang, kita ikut berbahagia ketika anak kita berhasil dan bahagia. Itu yang normal. Jadi akan banyak anak-anak rohani yang semakin dewasa nantinya bagi mereka yang mau mengikuti. Dan ini memang mungkin sebagian kita masih bingung, makanya kalau saudara mau tahu sistemnya kita, nanti di hari Rabu jam 7 malam, itu sebenarnya perpon-perlentuhan new life, GPA new life. Cuman kalau saudara mau pelajari, lalu saudara mau terapkan di gereja saudara, boleh. Karena ini bukan rahasia. Karena saya percaya keluarga-keluarga harus dikuatkan dalam kondisi-kondisi seperti ini. gitu. Jadi kesadaran dalam rumah tangga itu luar biasa sekali. Dan saya percaya akan sangat banyak sekali berkat yang kita dapat kalau kita melaksanakan seperti ini. Jadi kita bukan pergi ke gereja sebagai orang yang butuh dilayani saja, tapi di rumah kita sudah melayani, kita pergi ke gereja sebagai gereja yang memperkuat tubuh Kristus. dari gembala memikirkan visi terpannya apalagi apa yang kita bisa lakukan untuk berdampak bagi kota. Itu yang seharusnya kita akan berjalan ke arah sana. Jadi bukan menguruskan problem emosional. Anak, problem emosional, kendala-kendala yang terjadi di handle oleh orang tua masing-masing. Ini kondisi normal seharusnya. Bukan sesuatu yang baru. Lalu bagaimana dengan saya yang jomblo? Kalau saya merasakan panggilan, saya mau belajar menerima tanggung jawab, cari teman kos. Cari teman. Dua atau tiga orang bisa sudah disebut family church. Cuman bukan gereja secara umum ya, bukan gereja secara organisasi. Family church ini bagian yang akan dibimbing oleh new life. jadi kita akan buat administrasi terpisah. Jadi surah akan ditanya, dibantu, misalkan Anel mau buat family church nanti jadi new life akan menghubungi surah ada kendala apa mungkin, oh anak begini, begini, begini. Nah, kita akan bersama-sama membantu sehingga hubungan orang tua dan anak pulih, suami dan istri pulih, dan semuanya akan pulih. nah kendala-kendala yang ada kita bisa diskusikan bersama-sama. Keluarga kuat, gereja menjadi kuat. Gereja menjadi kuat, bangsa menjadi kuat. Jadi, surah mengerti gak maksud saya penjelasan singkat saya sederhana ini, nanti hari Rabu kita akan lebih mediter. Surah, jadi sebagai kepala rumah tangga, kalau surah mengambil tanggung jawab sebagai gereja, dalam arti apa? Surah membuat kebaktian, surah mendidik anak-anak saudara sesuai dengan kebenaran firman, bahkan materi pemuditan ini bisa surah ajarkan kepada anak-anak saudara di mesbah keluarga. Satu-satu, itu kalau tadi di, apa yang Budita sampaikan, kan kita sudah berusaha sesantai mungkin, seringan mungkin, dan sejelas mungkin. Materi sandi kita buat begitu, makin mendalam. Kita belum memilah satu persatu dan ke aplikasinya masing-masing semua loh. Saya percaya Rok Kudus menolong kita dalam mengaplikasikan. Gitu kan. Misalkan merdeka, kebenaran itu memerdekakan kamu. Merdeka dari apa nih? Merdeka dari dosa. Sudahkah kita merdeka dari dosa? Ayo, gimana? Oh iya Pak, saya dulu itu tukang marah, tapi sekarang saya mengerti Tuhan itu baik. orang yang begini-begini, begini-begini. Nah hubungannya kan jadi baik. Anak curhatnya sama orang tua. Ketika orang tua berada di kota lain, ibadah keluarga kita tetap bisa jalan online seperti ini. Dengan adanya ini, mengurangi kebergantungan pada organisasi gereja. Hubungannya bapak dan anak sebenarnya, pembapaan. Cuman, kalau ini yang harus dijelaskan pakai gambar, baru jelas pasti. Tapi prinsipnya, setiap keluarga mengambil tanggung jawab untuk membuat kebaktian di rumahnya masing-masing. Kalau sorot terima tantangan itu, kan sorot berpikir, iya, kebaktian minggu ini saya mau sharing apa. Saya akan berdoa begini. Apa yang ada dalam hati bapak itu akan tersampaikan. Nah, ini surah perlu pertimbangkan, surah doakan, karena tidak semua orang yang mau ikut ini langsung, tapi kalau surah merasa, Pak, saya mau ikut ambil tanggung jawab. Nama saya ini, istri saya ini, anaknya ini, ini, ini. Kami mau dibimbing, dipantau dalam membuat family church. Jadi bisa saja nanti ada yang chat, Anne mungkin, yang pegang nomor New Life itu Anne. Chat, bagaimana mesbah keluarganya hari ini menyenangkan, atau ada kesaksian-kesaksian. Nanti tanpa sadar, ternyata kita sudah dekat dengan anak kita. Dan itu akan jauh lebih baik. Kadang remaja sekarang, pergaulah mereka, kadang mereka lebih enjoy dengan teman-teman mereka. Seharusnya dengan keluarga juga enjoy. Saya percaya ini, makanya di Maleki berkata, aku akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, dan hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak. Kalau model ibadah kita secara umum, cuma seperti event organizer, itu tidak membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Tapi membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapak adalah hubungan yang dekat, pertemuan yang dikomitmenkan atas dasar kasih, dan itu dilakukan secara rutin. Ya, itu mungkin penjelasan sikat dari saya. Kalau seorang memang tertarik, hari Rabu nanti kita ada pertemuan Plain New Life, Jadi, dari kota manapun bisa ikut ini sudah sebenarnya. Kalau seorang mau melaksanakan kebaktian di rumah tangga saudara. Sehingga kalau ada kendala bisa koordinasi, paling kan misalkan butuh baptisan, atau apa, itu bisa koordinasi nanti dengan gereja setempat. Tapi kalau seorang di sana sudah ada gembalanya, ya seorang tetap ikutin program gereja saudara. Tetap melaksanakan, apalagi kalau gereja-gereja bisa melaksanakan ini buat jemaatnya, ini akan sangat membantu di tengah-tengah COVID-19, sekalipun tidak ada ibadah, tidak ada masalah. Di tengah-tengah nanti ada muncul problem, kita tidak bisa kumpul bersama, tidak ada masalah. Ini akan jalan terus. gereja akan menjadi kuat. Itu. Terima kasih.